Pemirsa aksi kejar-kejaran mewarnai penerjiban pasangan mesum di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam razia tersebut, belasan pasangan tidak resmi berhasil terjaring petugas Satpol PP dan dikenakan sanksi. Salah seorang petugas Satpol PP kota Pontianak ini berupaya mengejar salah satu pasangan mesum yang berupaya kabur dari razia yang digelar di kota Pontianak. Salah satu pasangan berhasil kabur dari kejaran Satpol PP, namun petugas mendapatkan sepeda motor dan menyitanya. Razia pasangan mesum ini dilakukan petugas Satpol PP kota Pontianak di beberapa lokasi seperti penginapan dan indekos yang diduga kerap menjadi tempat mesum pasangan tidak sah. Terkait dengan pasangan yang kabur atau bersembunyi, itu yang pertama terkait dengan bersembunyi. Apabila di dalam kamar dipastikan ada pasangan salah. Dalam rangka pengejaran dengan bukti bahwa memang di dalam ada tersangka, maka kita akan lakukan pendobakan. Tapi dengan bukti bahwa memang sudah ada orang di dalamnya, jadi kita ada di sembarangan, itu akhirnya kita buka paksa untuk pintunya. Karena kami ada menggunakan alat bantu, kamera endoskopi yang kecil itu, untuk melihat, memastikan apakah di dalam ada penghuninya atau tidak. Di komplek mitra air lastari ada 10 orang yang kita amankan, kemudian di ilham kebetulan kosong, selanjutnya di teratai ada 5 orang yang kita amankan. Dalam operasi kali ini, 15 pasangan mesum berhasil terjaring dan dibawa petugas ke kantor Satpol PP Kota Pontianak dan dikenakan sanksi denda serta sidang tipiring. Dari Kota Pontianak, UUNIUNIAR, AINews melaporkan. Dari Kota Pontianak, UUNIUNIAR.